Saya minta maaf Bisa saya tidak menyesal Jadi Jadi maaf Dengan melakukannya di maaf Kalau fast gimana kabarnya sekarang? King fast tolak bertemu ayah kandungnya Gali Ginanjar menangis Akwi menyesal bercerai dari virus Arafik Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share Karena berbagai itu indah King fast tolak bertemu ayah kandungnya Gali Ginanjar menangis Akwi menyesal bercerai dari virus Arafik Rupanya luka yang dirasakan King fast pada ayah kandungnya Gali Ginanjar belum pulih Bahkan King fast itu mengaku tak mau bertemu dengan Gali Ginanjar Bukan hanya itu Putra sambung Sony Septian itu sampai tak mau mendengar nama Gali Ginanjar Diketahui Gali Ginanjar sewaktu King fast masih kecil Tak sama sekali memperdulikannya dan sampai ingin tes DNA Akhirnya menyesal King fast saat ini tumbuh menjadi anak yang pintar Santun dan menjadi idola baru di kalangan warganet Gali Ginanjar yang melihat kepintaran anak kandungnya tersebut Akhirnya memohon pada virus Arafik mantan istrinya untuk bertemu dengan King fast Banyak sekali isu yang beredar bahwa virus Arafik tidak memperbolehkan bahkan sangat melarang Gali Ginanjar bertemu Ternyata yang terjadi adalah virus Arafik tidak pernah melarang hal tersebut Virus Arafik bahkan mengaku bahwa putranya sendiri yang menolak untuk bertemu dengan Gali Ginanjar Aku sampai detik ini enggak pernah mencoba untuk menjelekkan bapaknya Sampai sekarang aku enggak pernah Kata virus Arafik Mengutip dari Youtube Trans 7 Oficial Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 Tak hanya menolak tidak ingin bertemu ayah kandungnya King fast juga menolak bila virus Arafik menyebut nama Gali Ginanjar padanya Fast sekarang sudah besar Sudah bisa memahami Dan akhirnya dia ngomong sama aku Mami jangan pernah sebut nama dia Fast enggak mau Kata virus Arafik menirukan perkataan King fast Melihat perlakuan sang anak virus Arafik pun mencoba untuk memahami keinginan anaknya Virus Arafik juga melihat bahwa sang anak dari dulu nampak seperti orang yang sangat tersakiti Luka itu pun hingga saat ini masih sangat mendalam bagi King fast Jadi ya sudah aku coba memahami Dari dulu tuh dia sebenarnya kayak merasakan Tersakiti Karena dia enggak pernah melihat sosoknya Gali sebagai ayah Ada Ungkap istri Sony Septian ini diketahui Gali Ginanjar sempat menjadi perhatian publik Lantaran memposting sebuah potret lawas putra sematawayangnya King fast Ia memposting potret sematawayangnya tersebut melalui postingan akun Instagram pribadinya Ad Gali Ginanjar Dalam postingan tersebut Gali Ginanjar menuliskan bahwa King fast bukanlah raja ataupun prabunya Melainkan darah dagingnya yang wajahnya sangat mirip dengan mantan suami Virus Arafik King fast kamu bukalah rajaku bukan juga prabuku maaf sayang kamu adalah darah dagingku yang sangat mirip dengan wajahku Tulis Gali Ginanjar pada postingan di akun Instagram pribadinya ia pun meminta maaf pada King fast karena dulu tak mengakuinya sebagai anak Gali Ginanjar juga meminta King fast untuk membisikkan kepada mantan istrinya agar memaafkan dirinya atas segala dosa yang sudah diperbuat Maafkanlah sayang tulis Gali Ginanjar lagi Sampaikanlah bisikan hatiku kepada mamimu Dedimu memohon maaf yang setulus-tulusnya Atas segala dosa yang pernah Deddy lakukan Sehingga kamu jauh dokter aku Lanjutnya tak hanya menuliskan pesan untuk King fast dan mantan istrinya Gali Ginanjar juga menyampaikan bahwa dirinya sangat salut dan bangga dengan ayah sambung anak sematawayangnya Sony Septian Ia juga meminta untuk King fast menyayangi ayah sambungnya itu Sayangilah ayah sambungmu karena dia telah menyayangimu dengan tulus Membuat aku salut dan bangga dengannya Karena sesungguhnya dialah pria yang baik hati Sangat sayang juga dengan mamimu Ungkap Gali Ginanjar Di akhir kata Gali Ginanjar berdoa semoga King fast menjadi anak yang soleh seperti ibunya Akhir kata terimalah peluk cium dari Deddy Sayang semoga kamu menjadi anak yang soleh seperti ibumu Tulis Gali Ginanjar King fast tolak bertemu ayah kandungnya Gali Ginanjar menangis kini akui menyesal bercerai dari virus Arafik Nama Gali Ginanjar kembali ramai menjadi perbincangan publik usai dirinya belakangan tampak di acara televisi dan membuat pengakuan mengejutkan Sebelumnya, Gali Ginanjar mengaku sangat merindukan sosok anaknya yang dahulu tadi akuinya yaitu King fast Kini Gali Ginanjar mengaku menyesal bercerai dengan mantan istrinya yaitu virus Arafik pada Desember tahun 2014 Dalam podcast Indra Bekti belum lama ini, Gali Ginanjar membuat pengakuan tersebut yang membuat publik gempar Gali Ginanjar ditanya kalau dirinya bisa mengulang waktu apa yang ingin dirinya lakukan Gua enggak mau bercerai, itu aja sih, jawab Gali Ginanjar Apapun yang terjadi dalam rumah tangga gue, mungkin pasti gue pertahanin Karena kan pada saat itu umur masih 25 tahun, masih benar-benar saling emosi, egonya, jelas Gali Ginanjar Gali Ginanjar mengatakan bahwa saat mengarungi bahtera rumah tangga keduanya masih sangat muda sehingga masih sama-sama egois Kalau kita saling memahami walaupun kondisinya saat itu mungkin lagi terpuruk, itu adalah cobaan Bagaimana caranya kita bisa saling memperkuat hubungan tanpa harus berpisah, saud Gali Ginanjar Hal tersebut lantas menjadi sorotan dan diunggah oleh berbagai akun media sosial salah satunya atlambenyinyir garis bawah ofisial Cuplikan pernyataan Gali tersebut langsung banjit hujatan netizen Cari panggung, tulis at alfna 0 garis bawah, pansos, tulis at kutil garis bawah bf garis bawah, terus kenapa ngatain ikan asin, tulis akun at lulu mansyur Beberapa netizen menganggap dirinya hanyalah pansos dan iri akan kesuksesan virus Arafik Tak hanya itu, netizen juga turut menyinggung masalah ikan asin yang menyeret dirinya hingga sempat menjadi tahanan King Fas mulai banjir tawaran sinetron, sikap virus Arafik dan Sony tuai perhatian Beberapa waktu belakangan ini, King Fas mendapat banyak perhatian publik Selain parasnya yang rupawan, sikap Fas yang begitu santun dan manis membuat sosoknya dikagumi Terlebih saat Fas memperlakukan arsi dengan sangat lembut dan perhatian Ketenaran Fas ini tentu membawa rezeki yang tak terduga sebelumnya Anak virus Arafik ini kembali banjir tawaran bermain sinetron hingga film Sayangnya, virus dan Sony Septian mengaku belum memberi izin Fas untuk terjun ke dunia hiburan Melansir dari kanal Youtube Ngobrol Azix, virus dan Sony mengaku belum memberi restu lantaran usia Fas yang masih terlalu kecil Walau begitu Sony masih memberi kelonggaran mengizinkan Fas bernyanyi lagu religi Begini penuturan virus Arafik dan Sony Septian, sebelum kini viral dan banjir tawaran syuting Virus menjelaskan jika Fas memang sudah banyak diajak main film dan sinetron sejak usia 8 tahun Namun sebagai orang tua, virus merasa anaknya masih terlalu kecil untuk menjalani hidup sebagai artis Oleh karena itu, ia belum memberi restu kepada putra pertamanya ini Kalau film, sinetron dari umur 8 juga udah ditawarin Cuma untuk saat ini, enggak dulu karena anaknya masih kecil, tutur virus Lebih lanjut, Sony kemudian menambahkan saat ini belum waktunya Fas untuk bekerja sendiri Jika hanya mendampingi orang tuanya syuting itu tak jadi masalah Selain itu, Sony akan memberi izin Fas hanya untuk bernyanyi lagu-lagu islami Belum waktunya lah, kalau syuting sama keluarganya, ikut mami sama dadinya ya it's okay Kalau misalkan nyanyi-nyanyi islami yang mendidik, kita masih support ya, Imbu Sony